Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sudah memulai tugasnya. Hari ini, Heru membuka opsi pengaduan masyarakat secara tatap muka di pendopo balai kota Jakarta. Lalu seperti apa antusiasme warga melakukan pelaporan di kantor Gubernur Jakarta? Berikut kami hadirkan liputannya selengkapnya. Adakah dari Anda warga Jakarta yang pernah melakukan pengaduan langsung kembali kota? Nah, posko pengaduan yang ditujukan bagi warga DKI hingga SKPD di lingkungan Pemprov kembali dibuka. Tak sedikit dari warga yang antusias datang untuk memberikan pengaduan ataupun masukan bagi pelayanan Pemprov DKI. Menurut koordinator pengaduan Biro Pemerintah SEDD Pemprov DKI Jakarta, mereka datang dari sejumlah wilayah di Jakarta. Cukup rame juga ya, antusias dari warga. Ada yang dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan berbagai permasalahan yang diadukan. Jadi ada kaitan dengan pemilihan RT, kemudian masalah sengketa pertanahan juga ada. Bermacam-macam tadi, bahkan tadi alhamdulillah tadi pagi itu Pak PJ sempat berkomunikasi dengan menyapa warga juga. Seperti itu. Ada banyak hal yang bisa disampaikan warga ibu kota di posko pengaduan ini. Mulai dari banjir, sampah, pendidikan, hingga dari bidang kesehatan. Bahkan tak hanya warga Jakarta yang bisa memberikan laporan, warga dari luar Jakarta pun diterima untuk membuat pengaduan. Melapor seluruh warga DKI, silahkan saja melapor. Bahkan ada yang dari luar DKI pun kalau memang melihat ada permasalahan yang menjadi kendala terkait dengan kebijakan, kebijakan-kebijakan Pemprov, kemudian masalah lingkungan, pelayanan publik, ya silahkan untuk melaporkan. Kami tetap sepanjang subyeknya, obyek itunya masih ada di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Layanan aduan bagi para warga ini berjalan sejak era Joko Widodo dan berlanjut ke Basuki Cahyapurnama alias Ahok. Bedanya, saat ini masyarakat juga bisa mengadukan masalah kepada Pemprov DKI Jakarta lewat aplikasi Jakarta Kini atau JAKI. Dibukanya lagi, meja pengaduan untuk melayani masyarakat tak lain sebagai opsi bagi mereka yang lebih nyaman mengadukan masalahnya secara langsung. Seluruh pengaduan yang ada pun akan ditindaklanjuti sesuai dengan wilayah warga yang mengadu. Bagi Anda yang ingin melakukan pengaduan langsung, dapat datang ke Balai Kota dari Senin hingga Jumat pada pukul 7.30 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Paran. Nah, pemirsa dengan adanya meja pengaduan warga yang sudah dibuka pada hari ini adalah sejalan dengan pidato dari penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang berkomitmen bahwa akan meneruskan pekerjaan dari Gubernur DKI Jakarta yang lama dan juga mempertahankan capaian yang memang sebelumnya sudah tercapai atau terlaksana. Dari Jakarta, Rona Marina, Dirham Syah Maulana, Metro TV.